Hai teman-teman Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Nah oke teman-teman Di video hari ini saya akan Membahas soal benih ini teman-teman Dari Persemaian yang setelah saya lakukan Yang baru saja kemarin saya lakukan Ternyata ada Masalah teman-teman Jadi untuk benih ini Masa kadar luar saya kurang 2 bulan lagi ya teman-teman Dan ini daya tumbuhnya Disini terpuliskan 85% Dan Selesai uji 26 bulan 9 2019 dan Kada luar saya 26 09 2020 ya Jadi 2 bulan lagi ini sudah Kada luar saya teman-teman Dan setelah saya Semai ternyata Pertumbuhannya kurang maksimal teman-teman Nah di hari Pertama yang seharusnya Sudah berkecambah semua Minimal 85% Jadi yang berkecambah Cuma sekitar Dari 2 pack ini Cuma 200an ya teman-teman Jadi sangat sedikit sekali Nah kemudian Saya semai Yang 200 itu Kemudian Yang sisanya belum tumbuh Saya Saya peram lagi Dan saya tambahkan Hormon teman-teman Saya kasih hormon Jimmy hantu Dan Saya Bungkus lagi Kemudian saya Tempatkan di tempat yang hangat lagi Dan besoknya lagi Saya lihat Baru Tumbuh lagi Dan Cuma Sekitar Separonan ya teman-teman Tidak ada ya Separon Kemudian saya Pindah lagi Ke media semai Jadi Tidak semuanya ya teman-teman Dan Masih sisa lagi Kemudian Saya peram lagi Dan besoknya lagi Baru berkecambah lagi ya teman-teman Dan hari ini yang terakhir Masih sisa Seratusan teman-teman Dari 2 pack ini Mudah-mudahan besok Tumbuh lagi Dan Saya kasih hormon Jimmy hantu Sekitar Setengah tutup teman-teman Untuk sekitar Satu liter air Kemudian Saya siramkan ke Benih yang belum tumbuh Dan saya simpan lagi Di tempat yang hangat Nah Kemarin 2 pack ini Dan sekarang Masih sisa Seratusan lagi Belum tumbuh Dan pengalaman saya Pernah melakukan Pemenihan Melon ini Ada yang Tidak tumbuh Dan saya peram lagi Sampai Lama Ternyata Tidak tumbuh Dan ini Alhamdulillah Masih bisa tumbuh lagi Teman-teman Meskipun nanti Hasil persemaiannya Bertahap Tidak Serempak ya Pertumbuhannya Ada yang sudah muncul Ini yang tahap pertama Sudah muncul Daun kebel Yang kedua Sudah Apa ya Sudah Mulai muncul Sedikit Yang ketiga Baru keluar akar Dan besok yang keempat Kita lihat Apakah Bisa tumbuh Semua atau tidak Jadi Dan selanjutnya Masih ada Satu bungkus ini Kemudian Saya Coba Perendamannya Saya Bikin 12 jam Teman-teman 12 jam Kemudian Saya Peram Tapi Belum tumbuh Teman-teman Mungkin Nanti sore Atau besok Baru bisa kita lihat Apakah Pertumbuhannya Serempak Atau tidak Karena Saya Biasanya Perendaman Benih Cuma Tiga jam Untuk Melon putih Teman-teman Tapi Kalau Ini Mungkin Biasanya Lebih Agak Lama Kalau Informasi Dari Penjual Benihnya Biasanya Yang Jual Benih Ini Perendaman Benih Melon putih Saja Sekitar Sepuluh Jam Kalau Yang Melon Daging Orang Sekitar 12 Jam Dan Yang Kemarin Saya Coba Empat Jam Ternyata Pertumbuhannya Seperti Itu Dan Yang Satu Bungkus Lagi Nanti Apabila Pertumbuhannya Seperti Itu Saya Rendam 12 Jam Apabila Pertumbuhannya Tidak Maksimal Perkecambahannya Kurang Maksimal Jadi Yang Bermasalah Benih Mungkin Sudah Memasuki Kada Luar Saya Ini Atau Gimana Saya Juga Tidak Tahu Dan Mudah Nanti Bisa Tumbuh Jadi Pengalam Seperti Itu Nanti Akan Saya Tunjukkan Persemaian Saya Yang Saya Videokan Nanti Saya Tunjukkan Di Akhir Nah Jadi Seperti Itu Teman Teman Pengalaman Saya Mudah Mudah Bisa Dijadikan Pelajaran Kalau Teman Teman Waktu Penyemayan Pertumbuhannya Cuma Separuh Atau Beberapa Persen Nanti Yang Belum Tumbuh Bisa Diberikan Hormon Lagi Diberikan Hormon Lagi Dibasahi Lagi Dan Diperam Lagi Jadi Seperti Itu Kalau Misalkan Pemeraman Di rumah Kurang Maksimal Kita Bisa Peram Di Luar Rumah Teman Teman Nah Yang Paling Ampuh Itu Ya Waktu Pemeraman Untuk Pengalaman Saya Setelah Dibungkus Koran Atau Kertas Kemudian Dibalut Dengan Kain Atau Handuk Kemudian Kita Bisa Menyimpan Di bawah Plastik Mulsa Teman Teman Di Bedangan Itu Kan Ada Plastik Mulsa Kemudian Tanah Kita Ratakan Kita Basahi Kemudian Kita Taruh Disitu Nah Jadi Ditaruh Di Bedangan Kemudian Ditutup Kembali Pakai Mulsa Nah Disitu Karena Hawanya Sangat Seperti Hawa Yang Di Alam Suhunya Jadi Hangatnya Maksimal Dan Insyaallah Daripada Pemeraman Di Rumah Akan Lebih Maksimal Pemeraman Di Lahan Ditempatkan Di Lahan Karena Saya Sudah Mencoba Semua Teman Teman Di Rumah Juga Kalau Benihnya Benar Bagus Di Rumah Pun Pertumbuhannya Maksimal Dengan Perlakuan Yang Tepat Jadi Ini Nanti Akan Kita Lihat Pemeraman Yang Terakhir Sekitar Perendaman 12 jam Apakah Pertumbuhannya Serempak Atau Tidak Nanti Kalau Tidak Serempak Berarti Benihnya Ini Yang Sudah Akan Memasuki Masa Kadaluarsa Mungkin Jadi Kita Akan Lihat Nanti Hasilnya Bagaimana Oke Teman Teman Saya Akan Tunjukkan Videonya Yang Persemaian Saya Seperti Apa Kondisinya Oke Lihat Saja Teman Teman Ini Bici Benih Melon Yang Pertama Tumbuh Dan Ini Yang Kedua Tumbuh Dan Ini Yang Ketiga Jadi Tidak Tidak Serempak Teman Teman Dan Ini Yang Masih Sisa Lagi Belum Tumbuh Ini Sekitar Seratusan Benih Dari Dua Bungkus Atau Dua Pek Benih Masih Segini Teman Teman Yang Belum Tumbuh Jadi Untuk Dua Bungkus Benih Ini Munculnya Akar Yaitu Empat Periode Teman Teman Jadi Tiga Hari Itu Baru Masih Tersisa Ini Jadi Tidak Pertumbuhannya Kurang Kurang Maksimal Ya Teman Teman Untuk Benih Ini Nah Ini Teman Teman Ini Benih Yang Satu Pek Yang Satu Bungkus Yang Saya Rendam Sekitar 12 Jam Dan Hari Ini Pukul Tiga Sore Saya Ambil Dan Saya Lihat Ternyata Tumbuh Dan Tumbuhnya Belum Semuanya Tumbuh Ya Teman Teman Ada Yang Belum Tumbuh Juga Dan Ini Akarnya Belum Terlalu Panjang Jadi Pertumbuhannya Tidak 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 Ada Ini Teman Teman Sekitar Mungkin Sekitar 70% Yang Tumbuh Tapi Dibandingkan Yang Sebelumnya Ini Lebih Banyak Yang Tumbuh Yang Sebelumnya Perendaman 4 Jam Dan Yang Ini 12 Jam Dan Ini Pemeraman Saya Lakukan Di Luar Atau Di Lahan Di Bawah Plastik Mursa Teman 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 Sekian Video Hari Ini Dan Sekarang Suri hari Waktunya Saya Saya Mau Ngasih Kocor Pupuk Itu Pupuk Yang Sudah Saya Campur Tadi Dan Hari Ini Mau Melakukan Pengocoran Teman Teman Dan Kita Lihat Dulu Bandihnya Nah Nah Ini Yang Sudah Siap Untuk Dipindah Ini Besok Ini Juga Sudah Siap Dan Ini Yang Tadi Teman Teman Yang Ini Baru Tadi Pagi Saya Pindah Ini Waktunya Penyiraman Karena Airnya Sebagian Habis Jadilah Hanya Disitu Teman Tadi Masih Proses Pengelepan Sambil Menunggu Air Penuh Kita Mau Menyiram Ini Dulu Sebenarnya Akarnya Ini Bagus Teman Teman Tapi Bertumbuhannya Tidak Serempak Ini Satu Ada Sekitar Ini Dua Bungkus Teman Teman Jadi Satu Dua Tiga Empat Jadi Yang Belum Tumbuh Masih Ada Sekitar Seratusan Dan Satu Bungkus Lagi Yang Tadi Teman Teman Yang Saya Rendam Sekitar 12 Jam Percobaan Apakah Salah Dalam Perendaman Atau Bagaimana Atau Kurang Lama Ternyata Saya Rendam Lama Pun Sama Juga Pertumbuhannya Tidak Tidak Maksimal Ini Besok Teman Teman Tidak Pindah Sama Ini Jadi Nanti Tidak Tidak Bareng Teman Teman Sebagian Nanti Masih Ini Dua Hari Lagi Oke Teman Teman Sekian Video Hari Ini Saya Akan Mulai Melakukan Pengocoran Pupuk Dan Nantikan Video Video Selanjutnya Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Terima Kasih Assalamualaikum